Bu Ana, ini juga ada dua cara melakukan haji nih biasanya. Yang satu, belangkat haji di saat musim bulan puasa, tapi mereka sengaja long stay hingga sampai musim haji tiba. Nah ada juga sekarang mereka umroh, lalu menahan diri sampai haji. Ada juga yang mungkin haji, yang adventure begitu ya, ada yang mereka menggunakan sepeda, hal-hal yang seperti itu. Apakah ada penertibannya nanti sampai di sana dan pemberlakuan hukum yang tanpa visa ini seperti apa nanti? Ya betul, ini berlaku, jadi aturan ini berlaku bagi semua. Memang sejak dulu gitu memang banyak orang yang berhaji dengan berbagai cara. Jadi ada tasreh gitu, apalagi memang pemerintah Saudi sendiri juga belakangan kan memperlunak gitu ya, izin untuk mendapatkan visa. Jadi boleh visa turis dan macam-macam. Namun sekali lagi ditegaskan oleh pemerintah Saudi untuk haji, khusus untuk haji, itu tetap yang berlaku adalah visa haji. Nah artinya siapapun mereka kalau dia tidak punya visa haji, dia tidak boleh memasuki daerah Mekah, Arofah, Musdalifah, dan Mina. Nah kalau tidak boleh memasuki daerah ini artinya memang tidak berhaji. Jadi dia boleh misalnya berziaroh ke tempat yang lain, ke Toif, kemana, tapi tetap tidak boleh berhaji. Karena nanti memang akan ada checkpoint gitu ya, biasanya banyak sekali pintu-pintu masuk menuju Mekah. Kalau di masa-masa puncak, jadi begini bayangannya. Kalau di masa normal yang low season, jarak antara jedah ke Mekah itu cuma satu jam jarak tempuhnya. Tapi kalau di peak season, di musim haji, dia bisa sampai lima jam. Jadi memang ada checkpoint gitu. Nah Bu Ana, sudah ada tidak Bu yang tertangkap atau dikenakan hukuman yang tadi Ibu sampaikan? Khususnya mungkin haji dari Indonesia mungkin? Belum? Ya, belum kalau tahun ini. Karena kan baru dimulai tanggal 6 Juni nanti. Ya, jadi sekarang ini masih peringatan. Jadi kami misalnya menurut catatan kami masih ada 16 ribu, sekitar 16 ribu warga negara Indonesia yang masih berumroh di sana. Nah, karena memang sudah tercatat dan kami sudah tahu travel bironya, maka kami menyurati travel bironya untuk mengingatkan ada peraturan seperti ini. Mohon agar jemaahnya kembali sebelum mendapat masalah gitu. Ya, Bu Ana, bagaimana menjamin ke 16 ribu jemaah kita ini bisa dengan tertib menjalankan ibadah di Tanah Suci dan tidak terkena masalah terkait visa haji ini, Bu? Yang 16 ribu ini umroh. Jadi kami tidak boleh haji. Jadi mereka masih baru berangkat, mungkin baru berangkat minggu-minggu lalu gitu ya kan, biasanya 10 hari. Nah, makanya yang kami lakukan adalah mengirimkan surat gitu ke travel-travel bironya pengirim ini supaya mereka ingat gitu ya. Pokoknya diatur supaya kepulangannya itu sebelum musim haji dimulai, sehingga tidak menimbulkan masalah. Karena kalau ketahuan melanggar, soalnya travel bironya itu nanti juga akan kena sanksi gitu. Jadi nggak boleh ada kreativitas-kreativitas yang nakal ya, Bu Ana ya? Baik, Bu Ana, terkait dengan koordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama kita, termasuk juga melindungi hak-hak jemaah kita di sana? Gimana, maaf, ulang sekali lagi. Ya, soal koordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi, Bu Ana, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk upaya melindungi jemaah kita? Oh, oke. Komunikasi terus dilakukan gitu. Seperti kemarin ketika Menteri Haji datang kemari, itu juga bagian dari komunikasi kita gitu kan. Kami terus biasanya berkomunikasi untuk bertanya, penyelenggaran haji ini kan, resminya, haji ini kan akan dimulai per 10 Juni gitu ya, musim haji ini. Nah, Kementerian Haji ini kan harusnya juga menyediakan smart card, nah itu kami terus itu biasanya berkoordinasi terus lewat, apa namanya, mulai dari masyarik, karena kami juga punya kantor juga di sana gitu, perwakilan gitu. Nah, itu masih terus gitu. Memang apa namanya, penyelenggaran haji ini nggak bisa dilakukan sendirian atau satu pihak gitu. Jadi tetap kita punya petugas dan berdampingan dengan petugas dari pemerintah Saudi sendiri. Baik, Bu Ana, terakhir mungkin ada tips yang bisa dibagikan atau sekaligus mensosialisasikan kepada WNI yang akan melakukan ibadah haji begitu agar ini menjalankan hajinya aman, nyaman, tidak terkendala dan tidak ada terkendala soal aturan visa. Oke, kalau untuk visa, sekali lagi kami menghimbau gitu ya, bahwa supaya berhaji itu dengan menggunakan prosedur yang resmi dan menggunakan visa haji yang berasal dari pemerintah Saudi gitu. Jangan ambil risiko gitu, ini aturan adalah aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi sendiri. Nah, apa, masuk itu selain visa, haji ini sekarang dibekali oleh smart card gitu. Jadi sekarang sangat mudah mengecek apakah visa yang digunakan itu visa haji atau bukan. Jadi jangan ambil risiko, gitu nanti akan ada masalah selanjutnya.